Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin ide Jualan gorengan Roti gulung sosis ya bunda Disini untuk sosisnya Saya siapkan 4 buah sosis Sosis ayam ya Untuk sosisnya bisa sapi Ataupun sosis ikan ya Disesuaikan selera aja Kita sisihkan untuk sosisnya dulu Lalu kita bikin adonan Rotinya Ini ada 250 gram tepung terigu Protein sedang Lalu air setengah gelas Atau 100 ml Ini air biasa ya bunda Kemudian ini ada 30 gram margarin 1 butir telur 2 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam Kemudian kita tambahkan Ragi insannya 1 sendok teh Kita akan Campur dulu ya Untuk gula dan telurnya Karena gulanya gula pasir Biar kita larutkan dahulu Kita pecahkan 1 butir telur ayam Untuk telurnya ini ukuran sedang Lalu 2 sendok makan gulanya Jadi rasanya itu Manis gurih ya nanti Manisnya tapi juga terlalu manis Biar nggak tambah aja Di sedikit gulanya Belasin makan Kemudian kita aduk dulu Sampai si gulanya ini Kelihatan larut Ini cukup diaduk aja Nggak perlu dioleng atau di mixer ya Cukup dicampur-campur Mudah sekali pokoknya Simple banget Pasti semua benda rumah Bisa bikin Untuk menengin si kecil ya Yang suka sosis Kita balik dengan roti Lebih bagus Nah setelah gulanya dirasa Udah mulai larut Kita tambahkan dulu Untuk lagi infannya Kita ambil 1 sendok teh Nah segini ya 1 sendok teh Peres aja Nggak perlu penuh Aduk kembali Nah setelah lagunya tercampur Kita masukkan Tepung terigunya Kita tambahkan Sekalian garam Dan masukin Semua airnya Aduk kembali Oh ya bunda Untuk air bisa Sampai menghabiskan 110 atau 100 mili ya Karena kelembapan Tepung itu beda-beda Ini udah cukup ya Kemudian saya akan Masukkan Margarinnya Ini saya akan Lanjutkan Yang perlu pakai Tangan aja Karena Adonannya ini Nanti akan Sudah sedikit lengket Saya menggunakan Sarung tangan Lalu kita campur Saja Sampai merata Ini sudah cukup Biar rendah Seperti ini adonan Sedikit lembek Jadi biar nanti mudah Untuk menggunung Si sosisnya Kita akan istirahatkan dulu Biar rileks Sedikit mengembang Selama 30 menit Kita siapkan Sosisnya Kemudian Kita siapkan Wajan Atau pen Kita kasih Satu sendok makan Margarin Kita tunggu Mencait dulu Margarinnya Nah Setelah margarinnya Mencait Kita masuk Ini Ketulakan Sosis Kita pula Kalik Biar matang Merata Nah Ini Sosis Sudah matang Sudah merata Sudah Saya buka Balik Kita Sisi Nah Ini bunda Adonan rotinya Sudah mengembang Bagus Seperti ini Ini tadi Saya tinggal Tinggal Sudah hampir Satu jam Jadi mengembangnya Sangat Bagus Kemudian Kita Siapkan Alas kerja dulu Kita Taburi Dengan Tepung Terigu Karena Adonannya Tidak terlalu Pakas Lembut Nah Seperti ini ya Setelah kita Istirahatkan Kemudian Kita akan Sedikit Olen aja Di papan Kerja ini Bisa Ditambahkan Sedikit-sedikit Tepung Setelah itu Adonan Kita akan Bagian bagi ya bunda Adonan Kita bagi Jadi 8 bagian Karena Tadi Sosisnya itu Jumlahnya 8 Nah Setelah kita Jadikan 8 Adonan Kita Bulatkan Kemudian Kita Ambil Bulatan yang Pertama Kita Tipiskan Seperti ini Kasih Satu Buah Sosisnya Kemudian Kita Langkupkan Dulu Pinggir Seperti ini Kemudian Dari Dua Sisi Seperti ini Lalu Kita Cubit-cubit Kita Dapatkan Bisa Kita Guling-guling Biar Terbuka Waktu Nanti Dikureng Nah Setelah Seperti ini Kita Sisihkan Kembali Nah Setelah Kedelapan Buah Sosisnya Selesai Kita Gulung Dengan Rotinya Ya Bun Disini Saya Siapkan Tepung Terigu 4 sendok Makan Kita Larutkan Dengan Air Untuk Melekatkan Tepung Panir Ini Untuk Celupan Tepung Terigu Juga Tidak Perlu Dikasih Bumbu Ini Sudah Cukup Seperti Ini Untuk Kekendalannya Saya Rasa Udah Pas Kemudian Kita Ambil Yang Pertama Kita Gulung Tadi Kita Lumuri Dengan Tepung Terigu Seperti ini Kita Siram Siram Kan Aja Nah Kemudian Kita Tiriskan Nah Karena Sulit Ini Saya Pakai Tangan Aja Bunda Untuk Kita Pindahkan Ketepung Panir Seperti Ini Nah Seperti Ini Bisa Kita Sisihkan Setelah Dikasih Tepung Panir Setelah Selesai Kita Kasih Tepung Panir Ini Jadinya Sep Ya Pun Kemudian Saya Akan Potong Untuk Satu Bagian Minyak Kita Potong Jadi Empat Bagian Potong Semua Sampai Selesai Setelah Dipotong Siap Digoreng Kemudian Kita Goreng Nah Ini Sudah Saya Siapkan Minyak Setelah Minyak Panas Kita Goreng Ini Nanti Digoreng Lebih Bisar Dari Ini Rotinya Ngembang Ya Bun Penuh Wajannya Dan Jangan Lupa Dibalik Biar Kita Mendapatkan Matang Yang Merata Nah Setelah Dirasa Sudah Matang Sudah Krispy Ya Bunda Kulitnya Kemudian Bisa Dikiriskan Nah Ini Bunda Roti Gulung Sosisnya Sudah Selesai Kita Goreng Ini Rotinya Lembut Keluarnya Krispy Gurih Dari Sosisnya Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Udah Selan Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima